Sebelum lanjut tonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Sosok berjubah putih itu menghela nafas panjang dan berat. Hujan mulai meredah. Dan di Pergota, aku berkenalan dengan Haji Mahongfu, seorang duta besar kekaisaran Cina untuk Majapahit yang bersuku Hui, pengikut Haji Laksamana Chengho yang beragama Islam. Aku tertarik kepada Islam, dan di Pergota, aku menjadi mu'alaf si Ucai, sosok berjubah merah yang sejak tadi penuh perhatian mendengarkan cerita sosok berjubah putih di depannya, yang tak lain adalah Adipati Aryodamar, ikut menghela nafas. Dan dalam waktu lima tahun, semenjak Totiang ditugaskan di Pergota, kemajuan spiritual Totiang sudah sangat pesat. Luar biasa, memang pantaslah, jikalau Totiang menyandang nama besar Swan Leong, Maga Berlian. Adipati Aryodamar tertawa. Si Ucai, fondasi spiritual telah aku dapatkan dari ajaran Siwa Buddha. Saat aku memeluk Islam, aku tinggal membangun tiang-tiang kokoh di atas fondasi itu. Jadi, kamu salah jika mengatakan bahwa perkembangan spiritualku hanya ditempuh dalam waktu lima tahun saja. Sosok berjubah merah yang dipanggil Si Ucai itu tersenyum. Dari manapun kita melangkah, manakala jalan yang kita tempuh sesuai dengan keadaan kejiwaan kita. Disanalah perjalanan batin akan cepat terjadi. Namun, sebaliknya, dari manapun kita melangkah, jika jalan yang kita pilih tidak sesuai dengan keadaan kejiwaan kita, perjalanan batin akan sering terhenti. Tak ada jalan yang paling baik, semua bergantung kepada diri masing-masing, Si Ucai. Sosok berjubah merah menyembah. Nah, sekarang beristirahatlah. Dalam beberapa hari ke depan, Si Ucai harus segera meneruskan perjalanan batin Si Ucai dengan cara mengembara. Dan dengarkan nasihatku, setelah keluar dari kukang ini, pergilah ke Jawa. Temuilah Haji Gan Eng Chu De Sin Cun, menantu Adipati Arya Adikara, yang mengepalai orang-orang Cina Muslim di sana. Banyak saudara Cina Muslim yang membutuhkan bimbingan di sana. Aku melihat, dalam pandangan mata batinku, Si Ucai akan menjadi orang besar di Jawa. Dan jika nanti di Jawa, Si Ucai bertemu dengan ayahanda Si Ucai, sampaikan salam hormat dari muridnya ini. Sosok berjubah merah tercenung sejenak mendengar ucapan Adipati Arya Damar. Tercenung manakala mendengar dirinya dikatakan bakal menjadi orang besar di Jawa. Tercenung manakala Adipati Arya Damar mengatakan dirinya akan bertemu ayahandanya di Jawa. Hujan telah reda, sosok berjubah merah mohon undur diri untuk menuju bilik tidurnya. Adipati Arya Damar pun memberikan izin. Malam semakin larut, di bilik tidurnya, sosok berjubah merah tengah menjalankan sholat tahajud. Usai menjalankan sholat, dia lalu duduk bersilah dan bersikir. Biji-biji tasbih diputar-putarnya seiring ucapan bibirnya yang pelan. Dan di kedalaman zikirnya, dia melihat wujud dua orang berjubah putih yang berkelebatan. Sosok berjubah merah itu tersentak. Kelebatan itu begitu jelas dan wujud kedua sosok itu sangat dikenalinya. Tak sadar, sosok berjubah merah itu mendesis lirih. Ayah Kakak